Di Treskrim Sus, Polda Metro Jaya menangkap Ria dalam video Syur Ade berinisial AP di kediamannya di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur pada hari Sabtu. AP ditetapkan tersangka atas dua alat bukti yakni keterangan saksi dan jejak digital terkait kepemilikan serta penyebaran konten video pornografi pada handphone miliknya. AP sempat tak mengakui perbuatannya saat ditangkap di depan ayahnya, namun dirinya tak bisa berkutik usai polisi melakukan digital forensik dan menemukan sejumlah bukti dari ponsel AP, berupa video yang belum disunting. Sedangkan motif AP menyeberluaskan video Syur Ade ke media sosial X lantaran ia sakit hati kisah cintanya kandas dengan Ade. Selain itu, pria yang sehari-hari saat ini menganggur, merekam tanpa seizin dan sepengetahuan Ade, di mana sebanyak lima potongan video disebar di media sosial X dibuat pada bulan Desember 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.